Udah jadi ini penampusannya Hai jadi gua baru sampai di surken cuacanya kabur langsung aja disini gua mau review tab tabnya dari sumo seri Mogami Mogami 2% ini adalah yang versi murah meriahnya ya harganya tuh 800.000 bahannya 20d jadi di sumo ini enggak include pasak dan juga apa namanya footprint jadi gue ini ada beli lagi pasaknya sama ini gua punya footprint bekas tabnya Blackshear pak Hai 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 Bersambungan Bisa ini salah? Bisa ini salah? Atau cukup ujung-ujung aja kan? Pasak Kayak-kayak baru ini ya? Iya Pasak diri rapaskan Iya Pasak Pasak Spur Pernah Batuk Pernah Dari gerundur kineng sama kayak gini cuen Dari gerundur kineng sama kayak gini cuen Lu bela ya jadi cara buat setup top ten ini kita gelar dulu kayak gini nah di setiap sudut dipasak dulu abis itu tinggal tengahnya pakai trekking pole itu sarwa buka gue masih Terima kasih. 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 ribu buat 2 orang lega kan ya setupnya juga 2 tracking pole gitu jadi diisi buat 2 orang itu ya lega gitu jadi menurut gue sih worth it tenda ini worth it banget paling kekurangannya ya karena bed upnya kurang tinggi jadi kalau ada hujan deras gitu tampiasan air hujannya masuk itu aja sih jadi kalau disarankan buat temen-temen yang pengen beli tub ini yang kurang nyaman sama kondisi yang gue alamin request aja floor nya dibikin lebih tinggi itu bisa kok makernya bisa kok paling mungkin ada mungkin ya mungkin ada tambahan biaya sedikit gitu buat pintunya juga kan itu modelnya L L sebelah kalau pengen aksesnya lebih enak sih dibikin L2 gitu kanan kiri ada L nya jadi itu nanti bisa aksesnya bisa lebih enak akses ambil barang keluar keluar masuk juga jadi lebih enak ya paling kalau floor nya ditambah maksudnya jadi half mesh gitu ya setengah mesh setengah yang bahan ya bahan yang sama dengan floor aja paling kekurangannya ya nanti bobotnya nambah berat sedikit ya kalau buat gue sih ya untuk tap kapasitas 2 orang sih gak masalah soalnya kan kalau dibagi beban buat berdua sekilo bagi dua paling cuma 500 gram kan jadi masih enak lah gitu nah atau ada opsi lain buat temen-temen yang pengen lebih lebih bagus lagi ada yang versi premium nya dengan bahan yang 15D ini fotonya ya jadi yang 15D ini desainnya si inner nya itu dibikin half mesh kenapa? karena gue tanya maker nya dia berani kalau yang buat bahan 15D kenapa? soalnya 15D itu ringan jadi walaupun dibikin half mesh beratnya itu masih ringan kalau gak salah sekitar 700 sampai 750 gram itu buat yang mau gami 2 person jadi kan wah ringan banget untuk harganya sih kalau gak salah sekitar 1,3 1,3 juta ya emang rata-rata mahal sih kalau buat bahan 15D lagian di maker lain juga yang 20D aja kan rata-rata banyak yang di atas 2 juta kan ya adalah gitu kayak yang punya gue juga yang dulu kan kamu bunuh 2 juta eh 2 juta 1 juta kan harganya tapi itu juga bagus sih bagus cuma kalau buat 2 orang ya gak nyaman gitu nyamannya buat 1 orang oke jadi segitu aja video review tab dari gue semoga buat temen-temen yang mungkin lagi bingung pusing cari tab kapasitas 2 orang gitu dan punya dana yang terbatas cocok banget sih buat beli tab ini karena ya harganya murah cuma 800 ribuan dan oke kalau untuk bahan jangan diragukan lah kalau sumo dijamin gak bakal ada bocor ya cuma yang tadi kekurangan yang tadi gue sebutin aja cuma itu ya mungkin buat temen-temen yang lagi cari buat kapelan gitu kan atau buat berdua sama temen sama sahabat atau saudara ya cocok lah pake yang ini oke lah mungkin gak ada lagi yang mau gue bahas tentang tab ini kalau ada yang ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar aja ya nanti untuk link pembeliannya gue taruh dia di deskripsi box oke semoga videonya bermanfaat dan bisa membantu temen-temen semua sampai jumpa di video gue selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati